Hai guys, kembali lagi dengan saya Ryo di channel GoPhotografer Ya, bagi kamu yang baru berikut ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa Follow Instagram kami di at GoPhotografer Oke guys, masih di Nikon di 7000 ya Nah, saya akan menyerangkan adalah fungsi dari ini guys Ada fungsi CL, ada fungsi CH Ya, saya fokuskan dulu guys Nah, kelihatan kan? CL dan CH Nah, apa sih fungsi CL dan CH ini guys? Nah, kalau kita akan tes ya guys Kita nyalakan dulu, on dulu seperti biasa Nah, fungsi CL ini adalah Jadi, jika kita menekan tombol shutter Dia akan, kita tekan terus ya Dia akan memberikan paling nggak 5 hingga 6 frame guys Dalam 1 detik Jadi, misalkan ya, ini saya tekan Nah Nah, dia akan foto terus menerus hingga ke 5 sampai 6 ya guys Nah, seperti itu Ini apa sih fungsinya? Jadi, kalau kamu lagi foto ya Misalkan foto model ya Dengan banyak jepretan ini Akan meminimalisir gambar blur guys Nah, sekarang Apa fungsinya CH? Nah, CH ini Ini high Jadi, bisa lebih dari 6 Jadi, bisa 10, bisa 20 Tergantung dari fokusnya guys Ya Sekarang kita coba yang H ini ya Bisa sampai berapa jepretan Oke, kita tes Nah Nah, dia akan jepret terus guys Nah, seperti itu Jadi, kalau ada yang ngeblur Ada yang fokus Kita bisa pilih mana yang bagus Jadi Dengan Tekan 1 detik Maka setiap gerakan Dari model yang kita foto itu Bisa tertangkap guys Jadi, kamu tidak akan rugi di waktu Sehingga Gambar yang kamu hasilkan Akan lebih bagus Oke, itulah fungsinya Dari CL dan CH Jika kamu ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Kita akan disujui lebih lanjut GoFotografer Adalah portal informasi Tentang dunia fotografi Tutorial Unboxing Review produk Dan memajukan Fotografer di Indonesia Jangan lupa Untuk like, share Dan subscribe Sini Untuk info tentang Fotografer di Indonesia Saya Ryu Sampai jumpa lagi di video GoFotografer lainnya See ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati